Kualitas pengerjaan proyek yang buruk masih terjadi di Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut membuat geram anggota DPRD Nganjuk dan untuk itu, wakil ini gencar melakukan sidak. Salah satunya adalah paket proyek drainase dan perbaikan jalan di jalur baron menuju garaman Nganjuk dengan anggaran dana APBD sebesar 1 miliar lebih yang dikerjakan oleh CV Sinarjaya asal Nganjuk. Dalam sidak kali ini, DPRD menemukan drainase yang dipasang tidak dilengkapi dengan penutup sehingga drainase dibiarkan terbuka. Sementara proyek yang dibangun asal-asalan juga ditemukan pada proyek pekerjaan Jalan Poros Desa di Desa Sawahan menuju Desa Sumbersono, kecamatan Lengkong Nganjuk. Jalan yang baru dibangun tahun 2019 ini baru seminggu diserahkan ke pemerintah oleh CV Anugrah Multikreasi selaku kontraktor asal Nganjuk. Namun, jalan ini sudah rusak dan hancur dengan 4 titik kerusakan di sepanjang jalan. DPRD menilai ada kesengajaan dari kontraktor nakal untuk mengurangi spek, yaitu mengurangi volume ketebalan aspal sehingga aspal terlalu tipis dan gampang rusak. Serta dari kedua proyek baik CV Sinarjaya dan CV Anugrah Multikreasi tidak memasang papanama proyek sehingga dicurigai adanya kejanggalan dalam pekerjaannya. Ketua terkait dengan pengaspalan yang baru beberapa bulan diserahkan tapi sudah rusak itu gimana? Tadi temuan di pelasanaan Sawahan Sumbersono ya, dia nilai 500 juta, pelasana dari CV Multikreasi. Kalau kita cek tadi bahwa pelasanaan belum ada satu bulan, sudah banyak yang rusak semua, ada beberapa 4 titik yang rusak. Ternyata Komis Ketika nanti juga akan mengevaluasi kegiatan itu, membangun dinas terkait. Kalau mungkin dalam bulan depan kita akan menjaga semua kegiatan membangun PUPR bersama semua pelasana. DPRD meminta agar para kontraktor bisa bekerja dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ada. Amas Yerwani, JTV, Nganjuk.